Yang berikutnya Helaman 22 Keberadaan dan ketinggiannya Keberadaan dan ketinggiannya di atas aras Selamat dari apapun yang menopang keberadaan dan ketinggiannya Kan kita sudah bahas ya Allah az-zahir Allah az-zahir Zat yang maha tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lagi Allah az-zat yang di atas dan tidak ada apapun yang di atasnya lagi Nah Allah keberadaannya dan ketinggiannya itu selamat dari hal-hal yang menopangnya Sehingga dengan adanya unsur-unsur tertentu maka dia menjadi di paling tinggi Berada di yang paling tinggi Berada paling tinggi Tidak ada sesuatu yang lebih tinggi Itu keberadaannya di atas dan ketinggiannya sebagai yang paling tinggi Tidak ada yang lebih tinggi lagi Tidak ada sesuatu yang menopang Selamat dari apapun yang menopangnya Allah berada di atas aras Bukan berarti Allah butuh aras Bukan berarti Allah butuh aras Aras adalah makhluk yang besar sekali Yang tidak mungkin kita membayangkannya Nah itu makhluk sangat besar Lalu bagaimana Zat yang menciptakannya Kan di antara doa untuk orang sakit Kita sentuh bagian yang sakit mana Mana bagian yang sakit Bagian yang sakit misalnya di perut Dokter menyentuh Dokter baca Aku memohon kepada Zat yang al-azim Pemilik aras yang besar Zat yang maha besar Pemilik aras yang besar Agar dia menyembuhkan kamu Jadi Allah menyebut dirinya azim Menyebut aras juga azim Nah kalau arasnya yang dia ciptakan Dengan penciptaan yang al-azim Yang besar Lalu bagaimana Dengan penciptanya Maka Allah Keberadaan yang di atas aras Dan ketinggiannya Dengan tidak ada yang lebih tinggi lagi Selamat dari apapun yang menopang Keberadaan dan ketinggiannya tersebut Terima kasih telah menonton!